Sebelum kita memulai kewaktian ini, kita telah melalui minggu-minggu saksara yang mengingatkan kita akad penderitaan yang harus dilalui Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Hari ini kita sampai kepada titik hadir dari perjalanan saksara yang ditemuknya, yaitu Tia Dolorosa, kematiannya di kayu salib sebagai akhir yang paling tragis bagi dia yang tidak bersalah apa-apa. Di antara sekian ribu salib yang telah dipancang oleh para pengkhianat, pengkhianat negara, budak, dan penjahat-penjahat, salib Yesus mengandung pesan yang teramat penting bagi kita umatnya tanpa darahnya yang tercurah di Bukit Golgotha. Tidak ada penungkusan yang tuntas bagi dosa dan pelanggaran kita terhadap Allah yang Maha Kudus. Lagipunlah melalui hukuman yang mengerikan itu, ia menunjukkan kepada kindah kasihnya, kepeduliannya, dan bila rasanya terhadap orang-orang yang mengalami berbagai penderitaan, termasuk mereka yang dipinggirkan dan disingkirkan oleh karena kebersihan, fitnah, pengkhianatan, ketidakadilan, merasa tak perdaya tanpa perlindungan dan pembelaan. Mari mempersiapkan hati kita untuk merenungkan dan menapaki pihak lorosa yang telah dijadikannya dengan penuh ketahatan dan kesetiaan. Kepada Bapaknya, mari kita saat terdurus sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ no. 202 ayat 1. Yesus ku jurus selamatku. Kita nyanyi dari PKJ no. Yesus ku jurus selamatku. mere admituk tuangku. Tuhan kum mu, halis ku. Tumpuan ku, harapanku terperisi. Perlindunganku Takkan hidupku senduh Dan hatiku depilu Tuhanku Yesus Ku selu Dan jiwaku Tenang dan tenu Setiap apaku Kutemu Kutoleh Tuhanku Setiap Ku selu Serah Selalu Tiada Lagi Takutku Walau Hidup Penuh Setel Teru Yang Yang Setiap hari Harus Mempersembahkan Kurban Untuk dosanya sendiri Dan sesudah itu Barulah Untuk dosa umatnya Sebab Hal itu telah Dilakukannya Satu kali Untuk selamanya Haleluya 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 Kita berdoa Ya Allah Bapak yang mengasihi seluruh umat manusia Kami subuh bersyukur Karena engkau testimonah memberikan anakmu Yesus Kristus yang menderita penghinaan dan sengsara sampai mati di kayu saling agar kami dilepaskan dari kuasa Inggris, dosa dan maut bimbing dan ajarlah kami untuk menemukan penderitaan doa kami, agar dengan setelah hati kami mengakui dosa dan pelenggaraan kami dan sungguh-sungguh mengimani keselamatan di dalam Yesus Kristus supaya kami memperoleh hidup yang kekal bersamamu selama-lamanya, amin kita bernyanyi dari Kiting Jemaat nomor 160, yang satu sampai dua seanak domba yang kudus kita nyanyikan seanak domba yang kudus memiliki kudus seh dunia rela dan sahabat merenggus hutang besar manusia lihatlah dia menempuhnya jalan sesat dan menggelu dan menggelu menurut dan setia dia dianggina disesat mati yang keadaan di saling di saling golong tak berkataku sedia sedia dia Ialah judul selamaku, kawan yang tak berkarah. Pembelah damai yang penuh disuruh Allah. Bapak, pergilah kau, hai anakku. Terimalah di pundakmu, akibat dosa dunia. Bebaskanlah manusia dari hukuman dan cerah. Engkaulah penyelusnya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang umat besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati murani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuhi dengan air yang murni. Marilah kita teguh-teguh-teguh-teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya, setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menghasilati dan semakin biar dilakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab, jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dasar, yang akan mengharuskan semua orang itu. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang mengincak-incak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguruskannya, dan yang menggina roh kasih karunia. Segala yang ditemukan, Tuhan, akan kami lakukan. Amin. Kita bernyanyi dari kirisomat nomor 38, ayat 1. Tuhan, akan kami lakukan. Putra muda sayang teguh Biarpun dunia menyang Penganggang hidupku tetap Marilah kita mengaku dan menyesal segala dosa dan kesalahan kita dihadapkan Tuhan Marilah kita sahabat terus sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing Terima kasih Ya Bapak kami yang ada di surga Yang maha pengasih Kami berkumpul bersama-sama datang kehadapanmu Memohon belas kasihanmu kepada kami Bukan karena kebenaran kami Melainkan hanya mengharapkan belas kasihanmu Karena engkau adalah Tuhan yang maha pengasih Torong dan kasihanilah kami Dan terhadap mengajibu kami dengan rohmu yang kudus Agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu Sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami Janji Tuhan tentang pengampungan dosa kita Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu Seperti kamu diterbangkan angin Dan segala dosa mu seperti awan yang terdiam Kembalilah kepada aku Sebab aku telah menembus engkau Segala kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Kita bernyanyi dari Bidu Jemaat Nomor 402 ayat 1 Kuperlukan Kita nyanyikan Kuperlukan juru selamat Agar jangan ku sesat Selalu harus ku rasakan Bahwa Tuhan ku dekat Maka jiwaku tenang Tak 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 ku danengkan Bila Tuhan ku membimbing Ku di malam pun tenang Mari kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik Bapak yang baik Bapak yang baik Tentang dalam kerajaan surga Engkau berikan kesempatan Tuhan pada saat ini Untuk merayakan Penderitaanmu Kematianmu Tiga Yusak Biarlah Tuhan Apa yang kau alami Itu hanya Demi kami Bapak manusia Terima kasih Tuhan Atas kesempatanmu Dan biarlah Tuhan Bukal bersama biasa Memberikan pengertian Kepada kami masing-masing Dan sebentar Tuhan Kami akan mendengarkan Terima kasih Tuhan Kerana itu menjadi Penyakit bagi kami Untuk melakukan yang terbaik Di hadapannya Terlebih di dalam Menghadapi Suasana Yang sekarang ini Di dalam nama Yesus Kristus Kami akan mendengarkan Terima kasih Tuhan Birman Tuhan Perlindungan Jumat Agung ini Yang terambil dari Matius 27 Ayat 45 Sampai 56 Matius 27 Ayat 45 Sampai 56 Demikian Buni Birman Tuhan Yesus mati Mulai dari jam 12 Kegelapan melibu Di seluruh daerah itu Sampai jam 3 Kira-kira jam 3 Berserulah Yesus Dengan suara nyari Eli Eli Lama Sabatana Artinya Allahku Allahku Mengapa engkau Meninggalkan aku Mendengar itu Beberapa orang Yang berdiri Di situ Berkata Ia Memanggili Eli Dan Segera Matang Seorang Dari mereka Ia Mengambil Bunga Bunga karang Mencelupkannya Kedalam Anggur asam Lalu Mencucukannya Pada Sebatang Dan Memberi Yesus Meninggalkan Tetapi Orang-orang Lain Berkata Jangan Baiklah Kita Lihat Apakah Ini Ia Datang Untuk Menelamatkan Dia Yesus Berseru Bola Dengan Suara Nyari Lalu Menyerahkan Nyawanya Dan Lihatlah Tabir Baik Suci Terbelak Dua Dari atas Sampai Ke bawah Dan Terjadilah Kepagumi Dan Bukit-bukit Batu Terbelak Dan Kuburan-kuburan Terbuka Dan Banyak Orang Kudus Yang Telah Meninggal Bangkit Dan Sesudah Kebangkitan Yesus Mereka Pun Keluar Dari Kubur Lalu Masuk Kekota Kudus Dan Menempatkan Diri Kepada Banyak Orang Kepala Pasukan Dan Prajurit Prajurit Yang Menjaga Yesus Melihat Yumpa Bumi Dan Apa Yang Telah Terjadi Lalu Berkata Sungguh Ia Ini Adalah Anak Allah Dan Ada Disitu Banyak Perempuan Yang Terlihat Dari Jauh Yaitu Perempuan Perempuan Yang Mengikuti Yesus Dari Galilea Untuk Melayani Dia Di Antara Mereka Terdapat Maria Magdalena Dan Maria Ibu Yesus Dan Maria Ibu Yakobus Dan Yusuf Dan Ibu Anak Anak Jogedus Sampai Disana Pembacaan Kuman Tuhan Di Hadapan Kita Pada Saat Ini Banyak Yang Akan Kita Renungkan Bapak Ibu Saudara Saudari Kematian Adalah Suatu Peristiwa Yang Pasti Akan Dialami Oleh Semua Orang Tanpa Terkejuannya Kematian Tidak Mengenal Batas Usia Apakah Dia Baik Kanak Kanak Remaja Pemuda Dewasa Atau Orang Tuhan Kematian Juga Tidak Mengenal Status Sosial Apakah Dia Miskin Atau Kaya Pejabat Petani Pedagang Dan Lain Yang Pasti Semuanya Akan Mencapai Garis Akhir Hidup Yaitu Mati Walau Kematian Itu Pasti Akan Dialami Oleh Semua Orang Namun Masih Banyak Orang Yang Menganggap Kematian Itu Sebagai Mumuk Yang Sangat Menakutkan Tidak Hanya Ketika Sakit Bahkan Ketika Sehat Banyak Orang Takut Dengan Kematian Sehingga Orang Orang Berusaha Memperpancak Umurnia Dengan Segala Daya Dan Upaya Walau Pada Akhirnya Usaha Itu Akan Sia 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 Saja Kenapa Sebab Manusia Tidak Punya Kuasa Memperlambat Atau Menunda Jadwal Kematian Saking Takutnya Dengan Kematian Ada Sebenarnya Orang Yang Merasa Tidak Baik Jika Berbicara Dengan Hal Kematian Dalam Kebiasaan Sebagian Orang Terlebih Berkata Stop Yesus Yesus Kristus Seluruh Daerah Itu Tabir Baik Suci Terbelah Dua Yang Mengandakan Bahwa Tidak Ada Lagi Pembatas Bagi Manusia Untuk Berkomunikasi Dengan Allah Yang Ketiga Kuburan 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 Terbuka Sebagai Petunjuk Bahwa Dengan Kematian Yesus Kuburan Tidak Akan Pernah Bisa Menahan Ruh Manusia Untuk Kembali Kepada Allah Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Kekasih Dalam Nama Tuhan Kita Yesus Kristus Satu Hal Yang Patuh Kita Imani Yesus Mati Di Kayu Salib 2000 Tahunan Yang Lalu Adalah Peristiwa Sejarah Yang Sungguh Sungguh Terjadi Bukan Rekayasa Atau Dongeng Pengantar Tidur Bahkan Kehidupan Kristus Khususnya Tentang Penyadipannya Juga Sudah Diluatkan Yesaya Ia Dihina Dan Dihindari Orang-orang Seorang Yang Penuh Kesengsaraan Dan Yang Biasa Menderita Kesakitan Ia Sangat Dihina Sehingga Orang Menutup Mukanya Terhadap Dia Dan Bagi kita pun Dia Tidak Masuk Hitungan Peristiwa Golgata Ini Adalah Peristiwa Sejarah Yang Mengubah Kehidupan Manusia Sebab Kematian Yesus Adalah Kematian Yang Menelamatkan Menyembuhkan Memulihkan Memberkati Dan Memberikan Pengharapan Baru Atas Kalpari Yesus Telah Membayar Harga Bagi Dosa-dosa Kita Ia Yang Telah Berdua Ia Yang Telah Benar Sempurna Dan Tanpa Dosa Dosa Telah Dibuat Menjadi Dosa Karena Kita Supaya Dalam Dia Kita Benarkan Dan Oleh Allah Bapak Ibu Saudara-saudari Yang Dikasihi Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Mari Introspeksi Diri Dan Merenung Pengorbanan Yesus Yang Sungguh Sangat Luar Biasa Untuk Kita Mungkinkah Pengorbanan Seperti Dapat Kita Lakukan Dalam Proses Hidup Kita Mampukah Kita Berkorban Untuk Suami Atau Istri Untuk Anak Anak Untuk Tetangga Dan Orang Lain Perlu Direnungkan Satu Hal Yang Pasti Yesus Sudah Mengorbankan Yang Terbaik Yang Dia Miliki Bagi Kita Oleh Karena Itu Pertobatan Mutlak Harus Kita Lakukan Segera Dalam Proses Hidup Kita Masing-masing Dalam Menghadapi Virus Corona Ini Tentu Pergumulan Dan Tentangan Hidup Bersama Dengan Tuhan Yesus Amin Kita Berdoa Terima Terima kasih Bapak Yang Baik Atas Firman Yang Sudah Kau Berikan Bagi Kami Firman Muntunan Sangat Bindah Tetapi Bapak Di Surga Kami Tidak Dapat Melakukannya Sesuai Dengan Gendah Terima yaitu virus corona biarlah Tuhan melalui pemilihan yang dari engkau engkau pulihkan, engkau jauhkan bangsa dan negara kami ini terlalu bapak di surga keluarga kami dan sekitar kami agar kami bapak di surga bisa bersekutu dengan engkau memuji menguliakan namamu kami sudah beberapa minggu ini bapak di surga tidak bisa datang hadir beribadah di rumahmu yang kudus oleh karena suasana virus corona tetapi bapak di surga engkau memukakan pintu hati jemaatmu menjadi kerija-kerija yang baru di rumah masing-masing dan biarlah bapak di surga yang melakukan ibadah di rumah masing-masing engkau semakin berkati engkau berkati para pelayanmu para hambamu dimanapun mereka berada jauhkan Tuhan dari sakit penyakit dan juga virus corona yang menakutkan yang membuat kami takut bapak di surga sehingga bapak di surga para pelayanmu nantinya bisa bertemu bisa mengeluarkan dan bisa menyampaikan firman kebenaranmu di tengah-tengah jemaatmu terlebih di seluruh dunia ini demikian juga Tuhan keluarga kami kami berserahkan ke dalam tangan Tuhan biarlah engkau senantiasa bapak di surga memberkati memberikan yang terbaik bagi kami walaupun Tuhan banyak perbungulan persoalan di tengah-tengah keluarga hambamu tetapi engkau Tuhan adalah yang maha baik yang bisa menelesaikan yang bisa memberikan solusi yang terbaik di dalam permasalahan dan perbungulan yang hamba alami terima kasih bapak di surga demikian juga saudara-saudara hamba berserahkan ke dalam tangan Tuhan dimanapun mereka berada biarlah Tuhan di Jumat Agung ini di hari-hari penderitaanmu di penyelipanmu ini kami semakin merenungkan betapa besarnya kasihmu buat saudara-saudara kami dan juga anak-anak hamba cucu hamba Tuhan yang jauh diperantau kiranya Tuhan juga memberkati agar melalui berkat yang dari Tuhan kami peroleh kesehatan kami boleh bertemu Tuhan di hari-hari yang akan datang memuji dan memuliakan nama Tuhan terima kasih bapak yang baik kehendak mulai yang jadi di dalam kehidupan kami terlebih bapak di surga di dalam kehidupan hamba biarlah anak-anak hamba Tuhan semakin engkau berkati engkau berikan pengertian engkau jauhkan dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan biarlah Tuhan di dalam pekerjaan mereka Tuhan senantiasa untuk menemani memberikan yang terbaik kalau ada solusi Tuhan ada masalah engkau berikan solusinya dan demikian juga Tuhan anak-anak hamba yang masih dalam persekolahan engkau berikan kepada dia Tuhan kebintaran kesehatan agar untuk meneruskan jenjang pendidikannya nantinya bapak di surga dia dapat melanjut sesuai dengan cita-citanya dan kehendaknya dan juga Tuhan yang belum dapat pekerjaan kiranya Tuhan engkau memberikan pekerjaan yang layak bagi anak-anak hamba terima kasih bapak di surga engkau yang memberikan kekuatan kepada hambamu dan menjadi hamba yang takut akan Tuhan dan kami selalu percaya dan yakin bahwa apa yang kami hadapi pada saat ini Tuhan Tuhan akan memberikan solusinya kami tidak takut Tuhan besertamu karena engkau adalah Tuhan kami engkau adalah Allah yang ajaib untuk itu Bapak di surga usir jauhkanlah virus corona yang melalui daerah kami terima kasih Bapak di surga akan kekhawatiran kami kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada mu amin kita bernyanyi dari Kirim Jumat nomor 178 kita nyanyikan kena kasihnya padaku Yesus datang ke dunia Tuhan Ia telah membeli hidupnya dan tipu yang bercelah yang berkelah pahamu dia dan ajaib kuasanya kasih jurusan selamat selamat dunia menembus manusia ayat persembahan 1 Tawarik 1 Tawarik ayat 17 demikian bunyi aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas dan sekarang umatmu yang hadir disini telah engkau lihat untuk memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita kami sampai disana jauhnya pembacaan firman Tuhan kita berikan persembahan kita mari kita berdoa ya Tuhan sumber segala berkat dalam kehidupan kami terimalah persembahan umatmu ajarlah kami bekerja dan melayani dengan sungguh untuk menyatakan kasih dan damai sejaramu dimanapun engkau memutuskan jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang bertenang kepadamu dan memakailah kami sebagai saluran berkatmu bagi sesama kami amin kita nyanyikan apa 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 arti hidupmu kita nyanyikan apa arti hidupmu bukan kau kapal sekur Karena Kristus penebus berkumpul bagimu Dalam susah pun senang dalam segala hal Aku berwasmu dan ucap syukur itu kehendaknya Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu doa Bapak kami Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerjaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya Dan ampunlah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mempunyai orang yang besar kepada kami Dan janganlah melakukan ke dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerjaan dan puasa Dan kemudian sampai selama namanya Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia daripada Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Menertai kita hari ini, esok dan sampai selama-lamanya Amin 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 Selamat malam Selamat malam Selamat malam Hahaha Bagus dong Eh?